Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan setelah itu kita adakan sesi tanya jawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh beliau sendiri oleh Ustaz Abangillah dan bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar akhidah dan yang lainnya bisa anda kirimkan pertanyaan anda ke nomor bisa ke nomor yang lama atau bisa ke nomor yang sekarang yang saat ini 6 digunakan 085-2233-00-595 085-2233-00-595 dan langsung saja kita akan menyimak 6 pembahasan dari beliau Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين para pendengar radio da'wah salafiyyah rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kejian kitabu tawhid masuk pada bab yang baru babu manhazala bi syai'in fihi zikrullah awil Qur'an awil rasul bab hukum orang yang mempermainkan ayat Allah atau Al-Quran mempermainkan disitu ada penyebutan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul baik bab hukum orang yang mempermainkan sesuatu yang disitu terdapat penyebutan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul jadi bab ini InsyaAllah ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang hukum orang yang mempermainkan atau berselagurau atau mengolok-olok sesuatu yang disitu terdapat zikrullah zikr kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau Al-Quran atau Rasul dimana hal ini merupakan bentuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menafikan tawhid seseorang memperolok-olok mempermainkan ayat-ayat Allah atau Allah itu sendiri atau Rasulnya atau orang-orang yang beriman karena keimanan mereka maka ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik belum menyebutkan dalil dari Al-Quranul Karim wa qawlullahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala walain sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu manal'ab apabila engkau tanyakan kepada mereka yaitu kepada orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah layakulunna layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab mereka benar-benar akan mengatakan kami hanya sekedar bersenda gurau dan bermain-main saja maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kumtum tas tahzi'un katakanlah kepada mereka apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian bermain-main kalian memperolok-olok la ta'atadiru kod kafartum ba'da imanikum tidak usah kalian mencari alasan karena kalian telah kafir setelah kalian beriman surat At-Tawbah ayat ke-65 ayat ini jelas memberikan suatu hukum bahwa orang yang mempermainkan ayat Allah atau menghinakan ayat Allah memperolok-olok ayat Allah demikian pula memperolok-olok Rasulullah SAW maka dia kafir walaupun sebelumnya dia telah beriman kata Allah la ta'atadiru kod kafartum ba'da imanikum tidak usah kalian mencari alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian dan hukum ini berlaku apakah seorang yang mempermainkan ayat Allah itu meyakini dalam hati ataukah dia cuma sekedar main-main tanpa dia yakin di dalam hati ini sama saja apabila seorang mempermainkan ayat-ayat Allah atau memperolok-olok ayat Allah diantara bentuknya memperolok-olok ayat-ayat tentang pahala atau tentang siksa Allah subhanahu wa ta'ala maka dia kafir berdasarkan nas yang sarih dalam surat at-taubah ayat ke 65 ayat ke 65 dan ayat ke 66 dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari mereka apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok kalian bermain-main walaupun mereka mengatakan inna makunna nakhudu wa nal'ab kami sekedar bersendagurau dan bermain-main jadi dari perkataan mereka ini mereka tidak meyakini di dalam hati cuma dengan lisan lisan mereka mempermainkan ayat-ayat Allah dan bersendagurau dengannya maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka kafir setelah sebelumnya mereka telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pelajaran yang terpenting dari ayat ini annal istihazza billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun yunafid tawhid bahwasannya orang-orang yang mengolok-olok atau mempermainkan Allah mempermainkan nama Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya maka itu adalah kekafiran yang menafikan tawhid bukan sekedar menafikan kesempurnaan tawhid namun menafikan tawhid dari asalnya dari akarnya hilang tawhidnya sama sekali ini bukan perbuatan sepele apabila seorang bermain-main dengan satu ayat Al-Quran misalnya atau satu hadith Rasulullah s.a.w maka dia kafir karena perbuatan tersebut pelajaran yang lain dari ayat ini adalah wujubu ta'azim zikrillah wakitabihi wa rasulihi s.a.w wajibnya mengagungkan zikir kepada Allah kitabnya dan rasulnya s.a.w dan orang yang di dalam hatinya memiliki pengagungan terhadap Allah tidak akan mungkin dia berani mempermainkan Allah s.w mempermainkan nama Allah atau memperolak-olak ayat Allah s.w itu tidak mungkin kalau di dalam hatinya ada pengagungan terhadap Allah s.w pelajaran lain yang bisa dipetik dari ayat ini penjelasan bahwasannya ilmu Allah itu mencakup apa yang akan terjadi di masa depan karena disini Allah mengatakan apabila kamu tanya kepada mereka mereka akan mengatakan kami cuma sekedar bersenda gurau dan bermain-main ini kalau ditanyakan kepada mereka tentang alasan kenapa mereka mempermainkan atau memperolak-olak ayat-ayat Allah atau rasulnya s.w s.w iya ayat ini juga menunjukkan bahwasannya terkadang diperlukan untuk memperingatkan dengan keras apabila dilakukan pada tempatnya meskipun asalnya peringatan nasihat itu harus dengan lemah lembut tapi orang yang tidak pantas mendapatkan lemah lembut tidak pula boleh kita berlaku lemah lembut kepadanya disini mereka datang mau minta maaf mau memberikan alasan kepada rasulullah s.w lalu Allah berfirman tidak usah kalian mencari alasan tidak usah minta maaf kalian telah kafir setelah keimanan kalian dan juga ayat ini berlaku apabila seorang menghina para ulama dikarenakan ilmu yang ada pada mereka ilmu tentang kitab Allah dan rasulnya s.a.w ilmu tentang Al-Quran dan sunnah apabila seorang menghina para ulama dan menghina orang-orang yang beriman karena syariat yang dia amalkan ini sama hukumnya ini berbahaya sekali misalkan ada yang memelihara janggut dia tahu janggut itu sunnah Nabi s.a.w lalu dia memperolok-olok misalkan dia katakan seperti kambing ini bahaya ucapan berbahaya atau ada yang mengamalkan perintah Nabi s.a.w untuk mengangkat pakaian jangan sampai menutupi mata kaki Nabi s.a.w berasabda dalam hadith riwayat Bukhari yang ada di bawah mata kaki dari pakaian atau dari kain sarung itu tempatnya di neraka lalu ketika dia melihat ada orang yang mengangkat pakaiannya atau celananya di atas mata kaki dia katakan kebanjiran untuk apa? untuk menghinakan untuk memperolok-olok ini ucapan berbahaya ini ucapan berbahaya menyebabkan kekafiran atau melihat wanita pakai jilbab atau pakai cadar dia bilang ninja untuk apa? untuk memperolok-olok menghinakan atau dia bilang teroris ini ucapan-ucapan berbahaya bisa menyebabkan kekafiran namun sayang begitu mudahnya diucapkan oleh kaum muslimin sendiri dan hukum orang yang mendengarkan ucapan itu atau menghadiri majlis yang disitu terdapat perolok-olokan atau menghinakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala lalu dia tidak mengingkarinya maka hukumnya sama dengan orang yang melakukannya seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ kata Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah ta'ala diingkari atau dipermainkan maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang mempermainkan dan mengingkari ayat-ayat tersebut حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ sampai mereka berbicara tentang pembicaraan yang lain kalau kalian tetap melakukannya maka kalian seperti mereka kalau begitu ini peringatan bagi orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah atau memperorok ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari yang berikutnya akan menjelaskan kepada kita insya'allahu ta'ala tentang sebab turunnya ayat di atas قَلِ الْمُعَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ عَنِبْنِ عُمَرِ yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhumah dari Ibn Umar wa Muhammad bin Ka'ab dan juga dari Muhammad bin Ka'ab beliau adalah Muhammad bin Ka'ab bin Sulaym Al-Qurazi Al-Madani Thikatun Alim meninggal pada tahun seratus dua puluh hijriyah wa Zayd Ibn Aslam dan juga dari Zayd bin Aslam beliau adalah Mawla Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum bekas budaknya Umar bin Al-Khattab wa huwa Thikatun Mashhurun meninggal pada seratus tiga puluh enam hijriyah wa Qatadah dan juga dari Qatadah beliau adalah Qatabah Qatadah Ibn Di'ama As-Sadusi Mufassirun Hafidun meninggal pada tahun seratus tujuh belas hijriyah dakhal hadithu ba'dihim fi ba'din dimana hadith-hadith dari para ulama ini itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya disebutkan anahu qalah ya bawasannya kata Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah atau yang berasal dari riwayat dari para imam ini semuanya anahu qala rajulun fi gazwati tabuk bawasannya ada seorang berkata pada perang tabuk pada satu peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dia katakan ma ra'ayna mitla qura'ina ha'ula tidaklah kami melihat seperti para qura para pembaca Al-Quran kita ini yaitu yang dia maksudkan adalah Rasulullah SAW dan para sahabat harbaba butunan yang paling rakus makannya wala adzaba al-sunan dan yang paling dustalisannya wala ajbana inda liqa' dan yang paling penakut ketika bertemu musuh ini dia katakan untuk memperolok-olok atau menghina untuk mempermainkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya yakni Rasulullah SAW wa ashabahu al-Qurra' faqala la'u'a'ud Awf ibn Malik maka Awf ibn Malik berkata kepadanya Awf ibn Malik al-ashjai'i salah seorang sahabat meninggal pada tahun ke-73 hijriyah kata Awf ibn Malik kagakta engkau dustah walakinna ka munafik tetapi engkau sesungguhnya adalah seorang munafik la'ukhbiranna Rasulullah SAW sungguh benar-benar akan aku kabarkan apa yang kau ucapkan tersebut kepada Rasulullah SAW fatahab Awf Awf ila Rasulullah SAW yukhbirahu maka Awf pun pergi kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan apa yang dikatakan oleh orang ini ya berupa penghinaan dan pengolok-olokan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدَ سَبَقَهُ tapi ternyata Allah SWT telah menurunkan ayat mendahului kedatangan Awf bin Malik radiyallahu anhu فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلِ إِلَا رَسُولِ اللَّهِ SAW setelah tahu adanya ayat turun tentang ucapan orang ini maka dia pun bersegera mendatangi Rasulullah SAW وَقَدِرْتَهَلَا وَرَقِبَنَا قَتَهُ pada saat itu Nabi SAW sudah berangkat dan telah menaiki untanya فَقَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ maka dia berkata يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنَّا نَحُودُ يَا رَسُولَ اللَّهِ kami hanya sekedar bersendagurau saja tidak sungguh-sungguh ucapan itu وَنَتَهَدَّتُ حَدِيثَ الرَّقْبِ نَقْتَعُ بِهِ عَنَتْطَرِيقًا dan kami hanyalah berbicara tentang pembicaraan yang biasa dilakukan oleh para musafir untuk menghilangkan keperhatan di dalam perjalanan قال ابن عمر lalu kata ابن عمر كَأَنِّي أَنُذُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَاللَّهِ يَا سَلَاللَّهِ يَا سَلَاللَّهِ يَا سَلَاللَّهِ akan aku melihatnya itu bergantung pada pelana Unta رَسُولَ اللَّهِ صَلَاللَّهِ وَهُوَ يَا قُل dan dia berucap إِنَّمَا كُنَّنَا خُودُ وَنَلْعَبْ terus dia mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah kami cuma sekedar bersendagulau dan bermain-main فَيَا قُلُلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهِ صَلَاللَّهِ مَكَا Rasulullah صَلَاللَّهِ 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 bersabda kepadanya dengan mengutip ayat yang barusan diturunkan عَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِئُونَ apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolak-olak kalian bermain-main لا تَعْتَذِرُوا قَدْكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ tidak usah engkau mencari alasan tidak usah kalian mencari-cari alasan tidak usah meminta maaf قَدْكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ kalian telah kafir setelah keimanan kalian وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ dan Nabi SAW terus mengucapkan ayat itu dan beliau tidak sedikitpun melihat kepadanya dan beliau tidak menambahkan ucapan yang lain selain apa yang diturunkan Allah SWT tentang orang tersebut إِلَّا كِسَحْ sebab turunnya ayat ini yaitu adanya sebagian orang yang menghina dan memperolak-olak Rasulullah SAW dan para sahabatnya sehingga Allah SWT menurunkan celahan yang keras dan sebagai penjelasan tentang hukum perbuatan tersebut dan Allah SWT lebih menjelaskan perbuatan ini secara umum bukan saja menghina Rasul SAW dan para sahabat tetapi lebih umum abillahi wa ayatihi wa rasulihi apakah kalian dengan Allah dengan ayat-ayatnya dengan Rasulnya kuntum tas tahzi'un kalian bermain-main artinya dengan semua yang diturunkan Allah SWT baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah kalau seorang berani mempermainkan satu syariat Allah SWT memperolak-olaknya seperti yang telah kita contohkan sebelumnya maka dengan ucapan tersebut dia menjadi kafir kepada Allah SWT berdasarkan nasi yang sarih tidak usah kalian mencari-cari alasan kalian telah kafir setelah keimanan kalian walaupun dia mengakui bahwa apa yang dia hina itu merupakan syariat Allah apa yang dia perolak-olak itu merupakan ayat Allah dia mengakui dan dia tidak meyakini dalam hati maka tetap saja dengan ucapan lisan ini menyebabkan seorang itu kafir kepada Allah apabila dia memperolak-olak ayat Allah SWT iya maka dalam ayat atau dalam kisah ini dalam hadith ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sekali diantaranya orang yang menghinakan atau memperolak-olak ayat-ayat Allah atau sunnah Rasulullah SAW maka dia kafir meskipun hanya sekedar bermain-main ini merupakan dalil seorang yang melakukan kekafiran dia kafir apakah dia sungguh-sungguh ataukah main-main ini pelajaran yang sangat berharga dari ayat ini dan dari kisah asbabun nuzulnya seorang yang melakukan kekafiran menyebabkan dia kafir apakah dia lakukan sungguh-sungguh ataukah bermain-main kecuali kalau dia dipaksa kecuali kalau dia dipaksa ini lain iya ada pun kalau sekedar main-main maka dia kafir baik demikian juga pelajaran yang bisa dipetik dari ayat dari kisah ini bahwasannya ada alasan-alasan yang tidak layak diterima ada alasan-alasan yang tidak layak diterima tidak semua alasan bisa diterima seperti di dalam masalah ini kalau seorang beralasan sekedar main-main setelah dia mencaci atau mencelang atau menghina atau memperolok-olok atau mempermainkan Allah nama Allah ayat-ayatnya dan rasulnya maka apapun alasannya tidak diterima kecuali kalau dia dipaksa dan telah pernah kita jelaskan masalah orang yang dipaksa mengucapkan ucapan kekufuran makanya dia dibeli keringangan sepanjang hatinya tetap beriman hatinya tidak membenarkan apa yang dia ucapkan ini lain ada pun sekedar bermain-main maka alasannya tidak diterima alasannya tidak diterima iya maka dalam dalil ini dalam ayat ini dan sababun nuzulnya kita dapat mengambil pelajaran bahwa sanya pembatal keislaman itu beraneka ragam iya pembatal keislaman atau yang bisa menyebabkan seorang murtad keluar dari islam itu beraneka ragam bukan satu macam saja dan ini termasuk bentuk kekufuran namun bukan syirik karena syirik itu menyemakan antara Allah dengan makhluknya dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah orang ini tidak melakukan kesyirikan tetapi melakukan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun derajatnya sama dengan syirik sehingga termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila dia mati di atas kekafiran tersebut dan kekufuran itu lebih luas dibanding kesyirikan semua kesyirikan adalah kekufuran tapi tidak semua kekufuran itu kesyirikan kesyirikan saja bentuknya sudah banyak lebih banyak lagi kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantara bentuknya seorang yang mencacik Allah menghina Allah atau menghina ayat-ayatnya mempermainkan Rasul salallahu alaihi wa sallam atau mempermainkan satu sunnah yang dibawa oleh Rasul salallahu alaihi wa sallam memperolok-oloknya makin adalah bentuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran yang sangat besar yaitu bahayanya lisan dengan ucapan seorang bisa kufur kepada Allah atau bisa dimasukkan di dalam neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya ini bahaya sekali seorang yang tidak menjaga lisannya dari apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya lebih berbahaya lagi kalau dia ikuti dengan amalan dan dia yakini dalam hati tentang ucapan-ucapan kekafiran yang dia ucapkan di dalam kisah sebab turunnya ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya barang siapa yang bermain-main dengan ilmu syar'i atau memperolok-olok ilmu syar'i dan para ulama serta para penuntut ilmu karena ilmu yang mereka miliki makanya juga masuk di dalam kategori orang yang menghina Allah dan Rasulnya karena dalam kisah ini mereka mengolok-olok Rasulullah s.a.w. dan para sahabat dikarenakan apa? dikarenakan agama yang ada pada mereka atau syariat yang mereka amalkan makanya ini sangat berbahaya sekali jadi orang yang memperolok-olok itu sekaligus dia mengumpulkan pada dirinya dua kesalahan kesalahan yang pertama dia sudah tidak mengamalkan kewajiban tersebut atau sunnah tersebut kesalahan yang kedua dia pun memperolok-olok sunnah itu atau syariat itu termasuk di dalam masalah ini yang perlu kita ingatkan juga adanya orang-orang yang memperolok disyariatkannya dibolehkannya poligami di dalam Islam ini kekafiran ini bukan main-main dan memperolok-olok Rasulullah s.a.w. karena beliau memiliki istri banyak ini hati-hati ini bukan ucapan main-main kalau seorang berani mempermainkan rumah tangga atau cerita-cerita tentang rumah tangga atau hadis-hadis tentang rumah tangga Rasulullah s.a.w. yang beliau memiliki istri banyak ini termasuk kategori mempermainkan syariat Allah mempermainkan ayat-ayat Allah s.w.t dan memperolok-oloknya maka hendaklah hati-hati di dalam berucap hati-hati di dalam bertindak karena hal itu bisa menyebabkan kekafiran kepada Allah s.w.t ta'ala kesimpulannya bab ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu pembatal tawheed salah satu pembatal keislaman salah satu yang menyebabkan seorang itu murtad dan itu hanyalah satu ucapan yang keluar dari lisannya yaitu apabila seorang menghina atau mempermainkan atau memperolok nama Allah Al-Quran Rasulullah atau sunnah beliau s.a.w.t atau para ulama dan para penuntut ilmu serta orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut dikarenakan amalan yang mereka lakukan ada pun kalau seorang menghina ulama atau menghina penuntut ilmu atau seorang muslim yang mengamalkan kewajiban bukan karena amalan yang dia lakukan cuman karena mungkin masalah fisiknya atau karena dia tidak punya harta misalkan dia miskin tidak punya jabatan makanya tidak sampai pada kekafiran yang termasuk dosa besar tapi kalau dia menghina seorang muslim karena amalan yang dia amalkan yang mana amalan itu jelas berdasarkan Al-Quran dan sunnah makanya adalah bentuk kekafiran kepada Allah s.w.t ini perincian ada pun menghina Allah dan Rasulnya itu adalah kekafiran secara mutlak walaupun seorang menghina Rasul misalkan Rasul itu miskin tidak punya harta ini kekafiran menghina Allah dan menghina Rasulnya ada pun kalau selain Rasul s.a.w.t maka perinciannya seperti tadi apabila dia menghinanya karena agama karena amalan syariat yang dia amalkan maka dia kafir ada pun kalau karena dunia maka tidak sampai kepada kekafiran namun termasuk dosa besar yang bisa mengantarkan kepada kekafiran baik ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini semoga ada manfaatnya wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh beliau sehingga bagi kita yang telah mengetahui hukum tersebut ini wajib untuk menjauhinya dan kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan sebelumnya kita ingatkan kembali bagi anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidat dan yang lainnya bisa anda kirimkan ke nomor yang lama yaitu 0813 949 kita ulangi 0813 949 72127 atau ke nomor 085 22 33 00 595 atau bagi anda yang tidak memiliki handphone ya bisa anda catat yang anda tulis di seri kertas kemudian anda berikan kepada 6 ikhwan yang anda kenal atau kepada orang yang mengetahui alamat 6 radio dan salafiyah langsung saja kita akan dengarkan jawaban jawaban dari beliau bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamualaikum pak ustaz wa alaikum wassalam mohon dijelaskan ulang orang yang sedang dimakar Allah orang yang sedang dimakar Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang melakukan maksiat dan dia terus menerus diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang melakukan maksiat sementara dia masih terus menerus mendapatkan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tertipu dengan nikmat tersebut dan dia mengira Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya dengan nikmat-nikmat tersebut baik sehingga dia terus menerus melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ustaz mertua saya punya utang punya uang 10 juta dipinjamkan kepada saudaranya untuk modal berdagang si peminjam memberi hasil tiap bulannya 300 ribu dan biayanya dipakai adik saya di pesantren apakah boleh cara seperti itu bagi hasil itu baik yang pertama kalau akadnya adalah pinjam meminjam hutang-hutang maka tidak boleh bagi hasil kecuali yang dimaksudkan 300 ribu disini adalah cicilan hutang artinya kalau sudah sampai jumlah 10 juta dia sudah tidak ada tambahan lagi setelah itu tapi kalau yang dimaksudkan disini hasilnya yang dibagi dan nanti 10 juta akan dikembalikan lagi maka dilihat dulu akadnya apa memang akad usaha bagi hasil atau hutang-hutang biasa kalau hutang-hutang pinjam-meminjam tidak boleh tidak boleh dibagi hasilnya karena tidak boleh seorang yang meminjamkan itu mengambil manfaat apapun dari uang yang dia pinjamkan ini termasuk riba tambahan tambahan apapun dari apa yang dia pinjamkan itu termasuk riba kemudian kalau akadnya memang bagi hasil maka sebagaimana telah pernah kita jelaskan diantaranya harus siap bagi untung dan siap bagi rugi harus siap bagi untung dan siap bagi rugi kalau misalkan suatu saat terrugi dan rugi itu bukan karena kesengajaan pengelola maka rugi itu juga dibagi artinya pengelola itu sudah tidak tidak ada kewajiban atasnya untuk mengembalikan uang tersebut ya misalkan barang dagangan mereka kebakaran bukan dia yang membakar bukan pengelola membakar dengan sengaja tapi karena musibah maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengembalikan atau memang merugi karena memang pasarnya sudah seperti itu bukan karena kesengajaan dia kelelayan dia maka ruginya juga dibagi baik kemudian bagi hasil itu dibagi dengan juz'un muqassam ya ini dengan persenan bukan dengan menentukan jumlah setiap bulan saya kasih berapa tetapi berapa persen bukan nominal uangnya sehingga keadilan itu akan tetap ada artinya kalau hasilnya banyak sama-sama dapat banyak kalau hasilnya sedikit sama-sama dapat sedikit kalau misalkan dipatok 300 ribu tiap bulan sementara penghasilannya misalkan keuntungannya cuma 200 ribu berarti dia harus nombok 100 ribu lagi atau 300 ribu lebih sedikit 350 ribu misalkan terus dibayarkan kepada atau diserahkan kepada pemilik modal 300 ribu berarti dia cuma dapat 50 ribu sangat sedikit tidak adil tetapi kalau dipatok persenan pengelola misalkan dapat 50% pemodal dapat 50% jadi sedikit ataupun banyak sama-sama dapat seperti itu jumlahnya kalau dapat 600 ribu dibagi 300 ribu kalau dapat 300 ribu dibagi 150 ribu masing-masing jadi tidak benar kalau dipatok jumlah sekian yang akan dikasih setiap bulannya baik demikian Allahuakbar bagaimana cara berobat terkena sihir baik manusia atau barang dagangan dagangan yang dijaili atau disihir biar tidak laku supaya bangkrut sebelumnya saya ucapkan terima kasih caranya adalah dengan dirukyah cara mengobati sihir adalah dengan rukyah syar'iyyah dan dengan doa kepada Allah SWT ini cara mengobati sihir rukyah yang membacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang diniatkan untuk menghancurkan sihir tersebut dan juga dengan doa kepada Allah SWT berdoa terutama berdoa di saat-saat yang mustajabah seperti ketika sujud ketika sepertiga malam yang terakhir doa kepada Allah SWT karena hanya Allah yang mampu menghilangkan sihir tersebut dan yang lebih penting dari itu agar berusaha menangkal sihir yakni dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT dengan tawakkal kepada Allah dan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jadi poin penting disini adalah tawakkal kepada Allah SWT dan orang yang berdoa kepada Allah dan bertawakkal kepadanya maka sudah sepatutnya dia selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT ini semua akan menghilangkan sihir insyaAllah apakah orang yang naik haji diharuskan pulangnya membawa air zamzam tidak harus hanya disunnahkan disunnahkan membawa oleh-oleh berupa air zamzam dan oleh-oleh yang lainnya dan apakah orang yang naik haji diganti apakah orang yang naik haji diganti namanya ini juga tidak harus tidak ada kewajiban dan tidak ada juga disunnahkan karena ini termasuk bid'ah kalau sepulang haji kemudian mengganti nama kecuali memang namanya buruk kecuali namanya buruk namanya jelek dalam artian mengandung kemaksiatan kepada Allah maka harus diganti baik dia pergi haji maupun tidak pergi haji sama-sama harus diganti dan mencantolkan gelar atau predikat haji ini pertama sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang kedua hal ini bisa menyebabkan terhapusnya amalan kalau seorang itu ingin memperdengarkan amalannya atau ingin riak mempertontonkan amalannya ini berbahaya seorang yang pergi berhaji itu harus kembali meneliti niatnya mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan supaya status sosialnya itu naik di tengah-tengah masyarakat sehingga pulang bisa disebut Pak Haji atau Bu Haji baik Allahu'alam apakah yang dimaksud dengan ulama' salaf dan ulama' khalaf ulama' salaf itu adalah ulama' generasi awal umat islam generasi awal umat islam sedangkan ulama' khalaf adalah generasi yang belakangan generasi belakangan ini istilah para ulama' batasan tabi'u tabi'in itu sampai mana sampai zaman siapa apakah ulama' di abad ini termasuk tabi'u tabi'in syukran amruddin banjar pataruman tabi'u tabi'in itu adalah mereka yang melihat atau berjumpa dengan tabi'in sedangkan tabi'in adalah yang berjumpa dengan sahabat sedangkan sahabat adalah yang berjumpa dengan Nabi SAW beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan islam jadi tabi'in muridnya sahabat tabi'u tabi'in muridnya tabi'in hidup ulama' sekarang tidak masuk dalam kategori tabi'in namun termasuk pengikut mereka apabila berakidah atau beragama beribadah akhlak dan yang lainnya sesuai dengan para ulama'u salaf tersebut iya bagaimana hukum jual beli kenderaan motor tapi tidak ada STNK dan BPKB tapi sang pejual menjamin kelancaran pajak selamat plat nomor belum diganti kalau soal hukum jual belinya sah atau tidak sah apabila memang itu miliknya sah apabila memang barang itu miliknya bukan milik orang lain atau bukan hasil curian namun ini menyelesihi aturan pemerintah seperti yang kita ketahui kenderaan itu harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB kalau di perjalanan harus dilengkapi dengan STNK kalau dalam jual beli harus dua-duanya STNK dan BPKB jadi di satu sisi berdosa karena menyelesihi aturan pemerintah kaum muslimin aturan yang tidak bertentangan yang syariat namun namun kalau kita tanya jual belinya sah atau tidak jual belinya sah kalau memang itu barang memang miliknya dan berdasarkan keridoan antara pembeli dan penjual Wallahu'alam bagaimana hukum membeli barang tapi di bawah standar tapi ketika penjual tahu harga standar dia agak menyesal apakah sang pembeli termasuk dan apakah sah jual beli di bawah standar karena tidak tahu harga umumnya atau karena kebutuhan mendesak ini sama di atas masalahnya jual belinya sah tetapi berdosa kalau dilakukan dengan sengaja seperti dalam hadis tentang talakirukban yakni adanya para orang-orang kota yang menjualkan barangnya orang-orang desa sebelum mereka sampai ke pasar seorang-orang desa ini yang pemilik barang tidak tahu harga pasaran tidak tahu harga pasaran maka mereka bisa belum beli dengan harga yang murah di bawah harga pasaran ini termasuk kezoliman kalau dilakukan dengan sengaja seperti ini dilarang di dalam syariat islam namun masalah sah atau tidak jual belinya jual belinya sah artinya kepemilikan itu sudah benar-benar berpindah sah miliknya namun tetap saja berdosa karena termasuk kezoliman karena perbuatan kezolim kemudian menjual barang di bawah harga karena kebutuhan mendesak ini dikhilafkan oleh para ulama namun yang benar insyaallah tidak mengapa karena ada kemeslahatan baik bagi penjualnya dan terutama bagi penjualnya dia butuh uang misalkan dan memang tidak layak orang yang membeli sudah tahu harganya tidak seperti itu hanya karena dia melihat saudaranya itu sudah terbesar butuh uang lalu dia membeli dengan harga murah ini dari sisi orang yang membeli kecuali memang kalau dia tidak memiliki uang yang cukup lalu dia ingin membantu saudaranya maka tidak mengapa insyaallah karena di dalamnya terkandung kemeslahatan terhadap orang yang menjual barang ini misalkan dia butuh uang keadaan mendesak kalau tidak dibolehkan hal tersebut maka akan memudaratkan dia demikian wallahualam apakah orang Yahudi di Indonesia ada dan bagaimana cara ibadah mereka dan di mana tempat ibadah tempat ibadahnya disebut apa kalau kalau di luar negeri orang Yahudi paling banyak di mana itu paling banyak orang Yahudi di negara yang mereka sebut Israel tanahnya kaum muslimin Palestina kemudian mereka rampas dan mereka dirikan negara disitu dengan bantuan sekutu Amerika Inggris Jerman sebagainya pada perang dunia keberapa sampai hari ini kalau di Indonesia ada di Indonesia ada juga kita bisa tidak tahu di mana saja tempatnya namun yang perlu kita ingatkan juga penamaan negara mereka dengan Israel itu tidak boleh kita akui sebab Israel itu adalah nama Nabi Ya'kub alaihis salam nama Nabi Ya'kub alaihis salam sehingga kalau kita sebut mereka dengan Israel itu mereka bangga mereka bangga disebut sebagai Israel atau Bani Israel maka kita sebut saja Yahudi baik cara beribadah mereka kebetulan anda belum pernah lihat yang pasti siapa yang tidak mau masuk Islam setelah diutus Nabi salallahu alaihi wasallam maka dia kafir penghuni neraka dalam hadis muslim Nabi salallahu alaihi wasallam bersabda kata Nabi salallahu alaihi wasallam demi zat yang jiwaku ada di tangannya tidaklah mendengar tentang aku ini tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam apakah dia seorang Yahudi ataukah seorang nasrani kemudian dia mati sebelum beriman dengan apa yang aku bawa yang sebelum masuk Islam maka dia termasuk penghuni neraka baik bagaimana pendangan syariat mengenai seni seni-seni daerah karena wali sungguh menyebarkan Islam melalui seni kalau seni itu tidak bertentangan dengan syariat Islam akan tidak mengapa seperti seni lukis pemandangan tidak mengapa insyaallah sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam kalau bertentangan seperti seni patung membuat patung-patung atau membuat gambar-gambar bernyawa atau seni musik yang telah kita jelaskan dalilnya kemarin yang bertentangan syariat Islam maka tidak boleh siapapun yang mengamalkan wali songo wali murid atau wali apa saja siapapun yang mengamalkan manusia bisa salah bisa benar bisa salah kecuali Rasulullah salallahu alaihi walaihi wasallam kalau beliau salah ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung baik ini tidak bisa dibenarkan siapapun yang melakukannya kalau dia bertentangan dengan Al-Quran hewan yang halal dimakan air kencingnya tidak najis bagaimana dengan kotoran ayam apakah termasuk najis berdasarkan pendapat ulama' yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidak najis maka juga tidak najis maksud ayam juga tidak najis baik karena tidak semua yang kotor itu najis untuk mengatakan sesuatu itu najis atau tidak harus berdasarkan dalil kalau tidak ada dalilnya maka hukumnya seperti benda yang lainnya dia suci jadi tidak setiap yang kotor itu najis tidak setiap yang kotor itu najis iya orang cinta ratu ya ustaz seorang khotib dalam khutbanya dalam hadith menyatakan bahwa Nabi Adam bertawasul dengan Rasulullah s.a.w. bagaimana kerudukan hadis tersebut hadis tersebut palsu hadis-hadis tentang Nabi Adam s.a.w. bertawasul dengan Rasulullah s.a.w. itu hadis palsu hadis-hadis palsu tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah s.a.w. apakah masih disebut riba seperti sawah yang digadaikan oleh pemiliknya tapi yang punya sawah ridah kalau tidak diberi hasilnya oleh orang yang menggadai inilah hakikat riba walaupun sama-sama ridah ini ridah dengan kebakilan tidak boleh pokoknya kalau kita meminjamkan sesuatu barang sesuatu kepada saudara kita tidak boleh kita mengambil manfaat karena kita telah meminjamkan kepadanya setiap pihutang yang kita berikan kepada saudara kita apakah dengan bentuk hutang biasa atau dengan ada barang jaminan sebagai gadaian sama saja tidak boleh kita ambil manfaat darinya dan kalau dia tidak kasih lagi hasilnya sama orang yang memiliki barang ini kegaliman lebih besar lagi mestinya dibagi hasil dan pada umumnya orang itu sebenarnya tidak ridah hanya karena dia merasa tidak enak mau balas budi terima kasih maka dia tidak mengambil hasilnya padahal dia juga membutuhkan dan dia berhak mengambil hasilnya kalau disepakati itu sebagai bagi hasil Allah bolehkah nama anak Nur Ihsan tapi saya sudah bikin akteh pertama nama tersebut insyaallah tidak bertentangan yang syariat hanya saja sebagian ulama ini mengatakan hukumnya makruh apabila di dalam nama tersebut mengandung tazkiyah ini mengandung semacam ujian atau rekomendasi mensucikan diri mensucikan diri terhadap orang tersebut sehingga para ulama tidak menyukai nama seperti Syamsuddin Nuruddin semisal ini Nur Ihsan Nuruddin Nasiruddin yang sifatnya itu mensucikan orang tersebut ini minimalnya hukumnya makruh namun tidak sampai haram Wallahu'alam bagaimana kalau A menjual tanah tapi melalui si B kemudian si B minta upah bagaimana menurut syariat Islam tidak mengapa insyaallah ini hukum maklar maklar tidak mengapa sebagaimana yang difatwakan oleh Allah jina'ad da'imah bagaimana hukum menambah nama Allah seperti gusti Allah mungkin dengan maksud pengagungan dan di samping itu ada nama orang yang dikasih nama gusti ini tidak benar ini tidak boleh menamakan Allah dengan selain yang ditetapkan dalam Al-Quran wa sunnatu rasulillah s.a.w. ceku kita sebut Allah atau Rabbun Allah rup kita adalah Allah s.w.t apabila orang tua sudah meninggal tapi dia punya hutang puasa karena sakit apa saya sebagai anak harus membayar hutang puasanya kalau sakitnya itu adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhan lagi maka dibayar fidyah tetapi kalau sakit yang bisa diharap kesembuhan maka dibayar dengan hutang dengan puasa kalau orang tua itu sudah sembuh lalu belum sempat membayar puasanya t.w.t misalkan sudah masuk bulan syawal dia sembuh selama satu pekan selama satu pekan dia sembuh namun dia belum sempat mengkodok puasanya maka yang wajib atau yang disyariatkan menurut jumhur ulama juga tidak wajib yang disyariatkan itu hanya satu pekan itulah yang dia ganti yang dia kodok oleh walinya andaikan belum sempat dia sehat misalkan lalu dia meninggal dunia dalam keadaan sakit maka juga tidak disyariatkan untuk mengkodok karena orang yang sakit itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa nah dia meninggal dalam keadaan sakit dalam keadaan dia masih diberi keringanan adapun kalau sudah sehat sudah tidak ada sebab yang membuat dia diberikan keringanan iya jadi misalkan dari tanggal satu ramadhan sakit sampai tanggal tiga puluh ramadhan terus sakit meninggal pada tanggal tiga puluh ramadhan maka yang seperti ini tidak ada kewajiban kodok atau tidak ada tidak disyariatkan untuk kodok kalau misalkan sudah masuk satu syawal sampai tiga puluh syawal misalkan dia hidup sehat namun belum sempat mengkodok maka yang disyariatkan untuk dikodok oleh ahli warisnya atau kerabatnya atau anaknya baik ini kalau dia meninggalkan puasa karena ada sebab yang disyariatkan seperti sakit atau melakukan safar atau sebab-sebab yang disyariatkan yang dibolehkan dalam syariat adapun kalau dia meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada sebab tanpa ada uzur maka tidak disyariatkan untuk dikodok baik oleh orang yang meninggalkan itu sendiri maupun oleh orang lain baginya hanyalah bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada alasan syari'i itu tidak disyariatkan untuk kodok ini pendapat Alimamun Syafi'i rahimahullah wa ta'ala cukup baginya bertawabat karena tidak ada alasan syari'i baik ada pun hadith disyariatkannya mengkodok puasa untuk kerabat kita yang meninggal dunia adalah hadith Aisyah radiyallahu anha dalam ruayat Bukhari dan Muslim man mata wa alaihi siyam sama alaihi waliyuhu berang siapa yang meninggal dan dia memiliki kewajiban puasa maka hendaklah berpuasa untuknya walinya berpuasa untuknya walinya juga dalam hadith Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan dia bertanya inna ummi matat wa alaihi sawmu shahrin sesungguhnya ibuku meninggal dan dia memiliki kewajiban untuk berpuasa selama sebulan faqal maka Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda aro'ayti law kana alaihi dainin akunti taqdihi bagaimana pendapatmu kalau ibumu memiliki hutang apakah wajib bagimu untuk menunaikan hutangnya kala na'am dia katakan iya kala maka Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda fadainullahi ahakku bil qada maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan iya jadi dari hadis ini juga dapat dipahami man matat wa alaihi siyam siapa yang meninggal dan atasnya ada kewajiban puasa ini seperti yang kita contohkan kalau dia sakit dan sudah sembuh ada kewajiban puasa atasnya tapi kalau dia sakit terus setelah Ramadan sakit terus sampai meninggal dunia tidak ada kewajiban puasa atasnya sebab kewajiban puasa hanya bagi yang mampu hanya bagi yang mampu melakukannya baik berkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa ta'ala ilaik wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin demikian tadi berapa jawaban yang Alhamdulillah sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi anda semua atau bagi kita semua dan kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab mudah-mudahan pertanyaan tersebut bisa dijawab pada pertemuan yang lain dan bagi anda yang memiliki banyak pertanyaan kami masih menerima pertanyaan-pertanyaan tersebut maka silahkan bagi anda untuk mengirimkan pertanyaan anda ke nomor 0813 949 72127 atau 085 22 33 00 0595 dan disini kami kami pun menerima saran dan kritik yang membangun dari anda semua untuk 6 kemajuan Radio Dawah Salafia 6 demikian yang bisa kami sampaikan pada kali ini atas segala kekurangannya kami mohon maaf wa bila'i taufiq wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh